Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Betah di Malaysia Ini dari channel Ika Ulan dari channel guys Jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe Linknya ada di deskripsi Buat teman-teman semua yang ingin menonton full video Nah disini guys ya mungkin karena di video ini Mungkin saya akan berkomentar dan lain sebagainya Jadi langsung saja kita play videonya guys Let's go Hai semuanya Assalamualaikum Hari ini saya sedang makan siang Bersama sahabat-sahabat tersayang saya Di sebuah hotel yang ada di Kuala Lumpur Dan mereka ini adalah wanita-wanita cantik Asal Indonesia Yang sudah bisa dibilang lama banget tinggal disini Sudah belasan tahun Dan tentu saja kalau sudah lama tinggal disini Banyak ya hal yang favorit di Malaysia Atau hal yang disuka di Malaysia Dan apa sih enaknya tinggal di Malaysia Setiap orang pasti punya pendapat masing-masing ya Dan karena itu saya penasaran nih Saya mau tanya satu-satu teman-teman saya nih Yang ada disini yang sama-sama dengan saya Saya mau tanya apa sih enaknya Tinggal di Malaysia Oke sekarang saya bersama dengan Siska Cantik banget Oke Siska berapa lama tinggal di Malaysia Sudah 28 tahun 28 tahun 28 tahun Gila Aku itu paling suka makanannya Paling suka makanannya Makanan apa yang paling suka Nasi lemak Terus Selain nasi lemak Apa lagi Aku suka Asam pedas Asam pedas Aku juga suka asam pedas Asam pedas yang ikan apa Asam pedas ikan pari Ikan pari Kenapa ikan pari Kenapa gak ikan teri Itu Ikan keli Manis-manis gitu Manis-manis gitu Terus kalau minuman apa yang disuka Cendol Cendol Teh tarik Oh bener-bener Teh tarik Macem-macem Macem-macem Jadi itu yang paling disuka Siska adalah makanannya Jadi betah tinggal di Malaysia Thank you Siska ceritanya Oke sekarang saya dengan Si Seleli Cantiknya Kalau kamu sudah berapa lama tinggal di Malaysia Ke tahun kelima Ke tahun kelima Di tahun kelima ini pasti banyak dong Yang disuka dari Malaysia Salah satunya apa Belak suka dan duka Tapi of course sukanya juga banyak Iya Terus apa salah satu sukanya yang banyak itu Karena sekarang punya toddler ya Anak umur satu tahun setengah Itu kan sukanya keluar Keluar rumahin Keluar rumah maksudnya Keluar rumah Karena di rumah udah gak suka di rumah lah Itu mamanya banget sih Terus Keturunan ya Terus bersyukurnya tinggal di Malaysia Khususnya di KL ya Kadang rumah di Ketitiwangsa Itu mau ke park Itu nyaman banget Mau ke taman nyaman Karena disana fasilitas untuk anak-anak Bermain Gak cuma anak-anak sih Kita mau olahraga Kita Suasana sana tuh lebih nyaman aja Adem gitu ya Banyak pohon-pohon Banyak pohon-pohon Piknik Ngariung Oke Tiker gitu pun nyaman Jadi yang paling disuka Salah satunya adalah tempat umumnya Yang untuk anak-anak ya Fasilitas umumnya Oke thank you Sis Lely Oke sekarang dengan Sis Enden Sudah berapa lama tinggal di Malaysia? Sudah hampir 12 tahun 12 tahun Selama 12 tahun Pasti ada dong yang disuka dari negara Malaysia ini Yang bikin betah Bikin betah Salah satunya apa? Salah satunya disini banyak kayak beraneka ragam Apa? Dari negara lain ya Orang-orangnya? Orang-orangnya Abis itu mungkin Kenapa kamu suka dengan berbagai macam orang yang berasal dari berbagai negara? Itu kenapa kau suka? Kita lebih bisa tahu kebudayaannya, kebiasaannya mereka Terus toleransinya mereka kayak apa gitu Toleransinya kayak apa sih emangnya? Kalau dari Biasanya kalau sesama yang beda negara itu Dia udah kayak saudara ya Sebagian sih Emang warga negara asing mana? Yang akrab dengan kamu? Dari India Dari China Sama satu lagi dari Arab Terus kalau berkomunikasi dengan mereka pakai bahasa apa? Pakai Inggris Pakai bahasa Inggris Kok bisa kenal sih dari mana kenalnya? Dengan mereka-mereka ini Dari sekolah, dari tetangga rumah, abis itu dari tempat main anak-anak Oke Seru juga ya ternyata Seru juga, iya Oke, thank you sis Enden Sama-sama Oke, sekarang sama Ma Uco alias sis Anissa Panjaita Halo, hai Ya dari namanya aja kita tahu ya Kalau asalnya dari mana Teth? Dari Medan Dari Medan Sudah berapa lama di Malaysia? Ya, 13 tahun Eh, 15 tahun 15 tahun Tinggal di? Di Bukit Jalil Bukit Jalil Kemarin nonton Dewa dong Iya Kok kita gak ketemu sih? Maklum saya Oh iya, dia di atas Gue berdiri Soalnya saya sudah gak kuat berdiri ya Saya jadi memilih untuk duduk Terus, Teth selama 15 tahun tinggal di Malaysia ini Apa yang membuat kamu betah? Dan menurut kamu apa yang paling enak di Malaysia ini? Oke, sebenarnya sih banyak Tapi saya hanya sebutkan salah satunya adalah hiking Hiking Karena kalau kemana-mana saya pergi terjangkau Mau pergi ke sini lebih dekat Mau ke sana lebih dekat Jadi memang terjangkau untuk saya hiking Oh jadi hobinya kamu adalah hiking? Ya benar Atau panjat rumah orang? Panjat gunung aja udah cukup Panjat gunung Gunung-gunung dimana sih yang udah pernah kamu datangin di Malaysia ini? Banyak sih, udah hampir 100 gunung saya 100 gunung di Malaysia? Wow Serius? Bukit sama gunung maksudnya Oke, jadi perbukitan dan gunung Yes, benar Pager rumah orang pernah gak? Enggak Terus yang gunung yang paling berkesan yang sampai kamu sampai sekarang masih ingat itu gunung apa? Gunung Tahan itu adalah gunung tertinggi di Semenanjung Gunung apa namanya? Gunung Tahan Gunung Tahan? Oh, tingginya berapa? Kalau bisa paling tinggi di Semenanjung? 2.000 lebih Sekitar 2.000 meter Ya, sekitar 2.000 meter Itu ada di mana sih gunung Tahan? Di Pahang Oh di Pahang Terus karena kamu suka hiking Jadi menurut kamu tuh untuk pergi ke tempat-tempat hiking itu mudah? Sebenarnya sih gak mudah Tapi terjangkau lah Tergantung kita mau kemana dulu Ada yang dekat, ada yang jauh Jadi kalau misalnya dekat masih terjangkau lah Macanya juga gak terlalu macet Perjalanan juga oke gitu Berapa besar sih biayanya biasanya untuk sekali hiking itu? Tergantung Kayak contoh nih Saya dulu pas pergi ke Gunung Tahan Saya bayar 500 ringgit selama 6 hari Oh murah ya? Murah banget Jadi 1 hari gak ada 100 ringgit? Itu udah termasuk makan, penginapan Oh ada gaitnya juga Nginapnya di hutan cok Oh iya bener-bener kan kamu naik gunung ya? Maksudnya nginapnya di hutan Eh pernah ketemu-ketemu yang mistis-mistis gitu gak sih di gunung? Ada sih di gunung Dan ntar itu cerita yang lain Ah tanya ceritanya Jadi itu ya salah satu yang disuka dari Malaysia adalah Karena kamu punya hobinya hiking Jadi di Malaysia ini sangat mendukung hobi kamu itu Iya bener Oke selamat mendaki Eh berikutnya mau mendaki kemana lagi? Insya Allah ke Indonesia Ke Indonesia dimana? Ke Surabaya Gunung apa? Gunung Raung Oh Gunung Raung Oke deh Sukses peti ya Makasih sama-sama Bye Oke sekarang saya dengan Mbak Tanti Mbak Tanti asal mana Mbak? Asal Jakarta Asal Jakarta Sudah berapa lama di Malaysia? Sejak tahun 2006 2006 berarti sudah berapa tahun? 16 ya Hah? 17 ya? 17 tahun Sudah sweet 17 ya ternyata Selama 17 tahun tinggal di Malaysia Apa sih yang bikin betah dan yang paling enak disini? Yang enak disini? Ini nyaman Nyaman karena apa? Nyaman karena lingkungannya Meskipun Gak punya tetangga ya Kenapa kok gak punya tetangga? Rumahnya di atas kundung Oh rumahnya di kundung gitu ya Oke terus? Jadi nyaman udah biasa sama lingkungannya Terus udah gitu juga Makanan gampang dicari Oke Terus orang-orangnya meskipun gak terlalu ramah Tapi masih oke lah Karena semua kan tergantung kitanya ya Oke Kalau kitanya friendly mereka pun otomatis akan ikut friendly juga Oke Mbak Tanti terima kasih cerita-ceritanya Oke thank you bye Oke selanjutnya saya dengan sister Shanti Putri yang saat ini sedang mengandung Usia kandungannya berapa bulan sis? 6,5 bulan 6 bulan Masya Allah Alhamdulillah Ini adalah kandungan yang kedua ya Betul Mudah-mudahan lancar kandungannya Amin amin ya Sis Putri ini pernah bekerja menjadi salah satu pramugari ya Di sebuah maskapai penerbangan sebelum menikah dengan suaminya Betul Mungkin karena menjadi seorang pramugari bisa bertemu dengan suaminya yang juga bapak pilot Iya Dada-dada dari atas langit gitu kan Sudah berapa lama sih tinggal di KL? Baru Baru 4 tahun 4 tahun Tapi 4 tahun ini sudah ada dong hal yang disuka dari Malaysia atau KL ini Banyak Banyak Salah satunya apa? Yang paling disukai adalah suami aku Gitu Ini karena laki-lakinya Yang paling disuka sama suaminya ya Iya Pasti Kenapa sih? Karena bukan suami aku aku gak pindah ke Malaysia dong Oh iya gitu Terus setelah suami ada lagi gak yang disuka? Kalau suami itu hal yang wajib ya Mutlak harus disukai dan dicintai disayangi Selain itu ada gak? Ya disini gak berapa macet Contohnya dari rumah kamu ke KLCC 5 menit aja 5 menit aja Betul Alhamdulillah Dengan kecepatan berapa itu sis? 100 km jam Kebut Kebut Betul Tapi publik transportasinya juga disini Menurutnya Bagus gitu Pernah naik publik transport apa? Pernah LRT, MRT Terus kereta cepat ke bandara pernah Bis juga pernah Alhamdulillah angkot gak ada disini Mohon maaf MRT pernah? Pernah Aku gak pernah loh naik MRT Belum Bagus juga bagus pemandangannya Bagus Oke terima kasih sih Terima kasih Cerita ceritanya Oke sekarang sama sis Eka Eka Yang baru potong rambut Kenapa milih potong rambut pendek sih? Soalnya rambut panjang ditarikin sama anak Kayaknya anaknya emosi ya Saya masih ditinggal dulu sama Maya Maya keluyuran mulu Udah berapa lama kamu disini Eka? Empat tahun Empat tahun Selama empat tahun ini pasti dong ada yang disuka Apa itu yang disuka? Pelayanan rumah sakitnya Oke Kenapa kau suka dengan pelayanan rumah sakitnya? Servisnya bagus Servisnya bagus? Gak ngantri Terus pengalaman pas lahiran kemarin juga bener-bener dilayani Dilayanin semualah Rumah sakit mana itu? Swasta atau negeri? Jangan disebut rumah sakitnya Nanti sponsor Swasta Rumah sakit swasta Salah satu rumah sakit swasta yang ada di KL Iya Yang di deket rumah kamu itu? Oke Oh disitu pelayanannya bagus? Bagus banget Apa aja yang kamu dapet? Kau bisa kamu bilang pelayanannya bagus? Gak ngantri Terus sabar banget buat ngelayanin ya Kayak dilapin bener-bener dilapin banget Makanan apa semua juga Diperhatikan Makanannya enak diperhatikan Dokternya juga sabar Waktu itu lahirannya sesar? Oke baru saya mau nanya Gak bisa Kan belum bisa jalan tuh Bener-bener mandi juga kan gak bisa Terbaring gitu ya Terbaring dilapin bener-bener yang Sebadan-badan kamu gitu Dilapin dimandihin gitu ya? Wow Oke terima kasih sis Eka ceritanya Bye Selanjutnya saya bersama Datin Gita Halo Cantik sekali Datin Gita Apa kabar kamu Tin? Baik Saya Sunda Jawa Barat Coba ngomong bahasa Sunda dong Kok mahal damang? Saya Oh saya itu tiasa joganya Tiasa sikit-sikit Di sini sudah berapa lama Tin? Aku 11 tahun sini 11 tahun ya Rumahnya di? Sri Kembangan Sri Kembangan oh jauh ya Lumayan 20 menit kesini 11 tahun tinggal di Malaysia ini Apa yang paling Datin suka? Banyak orang Indonesia juga ya disini Jadi gak berasa tinggal di Malaysia gitu Terus Sekolah Di sekolah kebangsaan Tapi di LP class Apa sih itu maksudnya? Dual language program Jadi kalau disini gak perlu ke international school juga udah kayak international school Mereka bahasanya bahasa Inggris kayak gitu Oke Jadi sekolah ya pendidikan ya? Pendidikannya bagus Selain di pendidikannya itu yang bisa dual language gitu apa dari sekolahan itu yang Datin anggap Wah bagus nih gitu Pergaulannya gak head on Jadi Jadi Ada yang gak tau di orang Malaysia head on tuh apa sih maksudnya? Enggak Apa ya? Enggak glamor-glamoran bersaing Barang-barang Ya Enggak glamor Pakai ipad terbaru Harus pakai ipad terbaru juga Nah gitu ya Terus gak genggengan Enggak genggengan Belum mungkin? Enggak tau ya Kayaknya enggak Kalau disini Semuanya berbaur gitu ya Berbaur semuanya Enggak pilih-pilih temannya Oke thank you Datin kita ceritanya Sama-sama Selanjutnya Saya dengan si Serisma Halo Kamu sudah berapa lama di Malaysia ini? Baru 7 tahun gitu 7 tahun sudah lama dong Lumayan Dari 7 tahun itu Apa sih yang disuka di Malaysia ini? Oh pertama Shopping Banyak pilihan shopping Benar Dari yang murah Dari yang murah Sampai yang branded Sampai yang premium outlet terutama Banyak pilihannya Dan harganya lumayan banget miring Biasanya kalau shopping dimana? Kalau misalnya Lihat ya lagi sale dia dimana? Atau pas lagi gajiannya Betul Jumlah uang menentukan lokasi shopping Soalnya disini kan ada Meet your sale, year end sale, new year sale Belum lagi boxing day Bener Dan setiap perayaan Keagamaan Hari besar, hari raya Ada lagi sale gitu ya Betul Jadi memang harus Siap-siap dompetnya tebal Rekomendasikan dong Satu tempat untuk belanja Misalnya tempat yang paling mahal Dan tempat yang murah Dimana? Oke Kalau yang murah Biasanya di premium-premium outlet Kayak Genting Genting premium outlet Johor premium outlet Bahkan di Penang Di Melaka juga Sudah ada premium outlet Bisa masuk lagi satu Mitsui mungkin ya Murah juga Lumayan banget murah Terus tempat yang Untuk high-end shopping dimana? High-end shopping Biasanya kita di area-area Kelsey Sea Methilion Star Hill Star Hill Yang cari branded items Di situ sih Kalau kamu biasanya shopping dimana? Yang mana yang ada sale? Malumnya modus Modal discount Terus selain shopping Ada lagi gak yang disuka? Pilihan Rumah sakit Terutama Dari yang murah juga Sampai yang paling mahal Jadi tempat berobat gitu ya? Betul Tempat berobat Banyak banget Karena banyak orang Indonesia Ke sini juga Emang apa sih Keistimewaannya berobat ke Malaysia itu apa? Tanpa menyebut namanya? Oh iya Harganya kompetitif Dibanding sama Singapura Dibanding sama Indonesia Mungkin Gak semurah di Indonesia Dan gak semahal di Singapura Jadi di tengah-tengah ya range-nya? Tapi kualitas dokternya Memang kelas dunia Oke Luar biasa sekali Jadi yang mau berobat Bisa juga datang ke Malaysia ya? Betul Terima kasih Oke sekarang saya dengar si Zulfa Hai Asal mana sis? Jepara Asal Jepara Sudah berapa lama di Malaysia? Lima tahun Tahun ke-6 Tahun ke-6 Terus Selama 6 tahun itu Apa yang kamu suka dari Malaysia ini? Di Malaysia nih Budaya antri di sini Bagus banget Oh budaya antri? Kenapa budaya antrinya? Ya jadi teratur gitu Jadi bersusun dari depan ke belakang nih Gak ada yang nyelak-nyelak antrian gitu ya? Yang dorong-dorongan Gak ada yang nyelak-nyelak Sejauh ini sih belum ya Selama 6 tahun kamu di sini belum pernah dipotong antrian sama orang? Ada sedikit Tapi maksudnya gak yang langsung Gak yang parah banget gitu ya? Emang biasanya ngantri di mana? Kalau kamu ngerasa antrian di Malaysia ini lebih bagus gitu sistemnya? Satu toilet Oh di toilet? Toilet mana? Toilet mall Oh toilet mall Oke Itu tuh jadi Kalau kita itu jadi langsung gak di depan pintu Di mana ngantrinya? Mulainya biasanya? Di jalan masuk Mau masuk kayak gitu Oh di gangnya gitu ya? Emang mall di KL ini antrian toiletnya banyak? Kadang Kadang Kalau hari-hari weekend gitu ya Itu kayak di KLCC itu kan banyak Itu juga kadang sampai di luar-luar Kayak gitu Karena kamu ngomong antrian Selain antrian di toilet Antrian di mana? Kayak di depan kasir gitu kan? Depan kasir, LRT Mau masuk LRT Mau masuk bis Itu juga teratur banget nih Bagus banget lah antriannya Yang dorong-dorongan Gak gitu Oke Thank you si Zulfa ceritanya Thank you Ika Kayak biaya listrik, biaya air Di sini semuanya Murah Murah Nah kalau ngomongin biaya listrik Berapa? Listrik mau sebulan? Listrik ya Sebulan Dengan kapasitas di rumah yang banyak orang itu Mungkin sekitar 200-300 Terus dengan pemakaian Yang aktif banget gitu ya? Yang aktif banget gitu ya? Yang aktif banget ya? Maksudnya AC nyala terus gitu ya? Ya semuanya Lampu-lampu, TV, kulkas Masih cuci gitu-gitu Semuanya hanya sekitar 200-an ringgit Murah ya itu ya? Terus kalau air gimana sis? Air juga termasuk murah ya? Murah Berapa sih memang airnya itu di sini murahnya? Yang pasti kalau di rumah kurang dari 100 Tapi kebetulan kan ada rumah yang disewain ya Nah itu walaupun ada orangnya Ya kan dan aktif pemakaian airnya Itu bayarnya hanya 0 selanjutnya Wow, jangan-jangan itu air hujan sis Kok bisa gratis sih? Karena kan di sini ada subsidi air juga kan ya? Oh keren banget Bawah pemakaian berapa? Mereka itu ada subsidinya ya kalau nggak salah Oh aku baru tahu deh kalau air itu ternyata di subsidi pemerintah Ada deh, jadi kalau pemakaian berapa itu? Pantesan pemakaian ku itu satu bulan bilnya hanya 15 ringgit Nah itu aktif banget kan? Aktif banget Berapa orang di rumah? Cuman 3 orang sih Saking murahnya jadi kita tuh lupa bayar Dan karena lupa bayar airnya diputus Makanya minta tolong ya Sama Anda dan suami Anda Bagaimana ini air saya tidak nyala Ya jadi kalau tali pun bayar orang kadang-kadang cuma Bahkan ya 6 ringgit 10 ringgit kayak gitu Murah banget ya 6 ringgit berapa? 6 ringgit nggak sampai 20 ribu Oke thank you sis ceritanya Oke selanjutnya saya dengan sis Lenny Sudah berapa lama sis tinggal di Malaysia? Tinggal di Malaysia sudah 5 tahun 5 tahun Apa sih menurut kamu kemudahannya yang kamu rasakan selama hampir 6 tahun ya tinggal di sini? 5 tahun Oh 5 tahun Kemudahan di sini kayak transportasinya juga mudah Udah nyaman juga transportasinya Udah gitu bensinnya juga disini cukup murah ya Ramah di kantong Si Seleli memang setiap harinya itu sebagai pengguna kendaraan aktif? Iya betul Nyetir sendiri? Nyetir sendiri karena setiap hari kan ngantar anak sekolah kebetulan Oke karena nyetir sendiri itu jadi ngisi bensinnya juga sendiri? Sendiri Kepom bensin sendiri? Kepom bensin sendiri Biasanya ngisi bensin berapa? Isi bensin biasanya 150 150 itu full? Udah full Pakai apa yang warna kuning atau hijau berarti kuning ya 150 ringgit itu full berapa liter kira-kira? Kira-kira itu Gak tau lah ya Gak tau lah kira-kira pokoknya mobil kamu Fullnya 150 Oke murah juga ya Nyangka gak kalau dulu kayaknya tinggal di Malaysia susah deh gitu? Enggak gak nyangka banget Gak nyangka ya Takut banget aduh gimana ya ketemu orang baru nanti tetangganya gimana tapi untungnya Cara hidupnya gimana gitu ya Karena kan pertama kali banget nih Tapi selahirnya dirasakan dijalani mudah aja kok ya Benar Oke thank you sis Lenny Sama-sama Oke guys sudah selesai videonya dan saya gak nonton sampe full Jadi buat temen-temen semua yang mau nonton fullnya langsung aja klik link di deskripsi Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang di share oleh orang-orang Indonesia yang tinggal di Malaysia Dan Masya Allah banyak sekali penjelasan-penjelasan yang ya membuat saya tuh kayak wow banget seperti itu Terutama disini adalah fasilitas istilahnya yang pertama itu tadi makanan ya dan juga fasilitas umumnya kayak taman ya kan seperti itu dan juga rumah sakitnya ada juga istilahnya yang karena tagihan listrik tagihan airnya juga murah gitu kan Dan Masya Allah banyak sekali temen-temen sekalian dan itulah istilahnya yang dialami oleh mereka orang-orang Indonesia yang tinggal di sana ya suaminya orang sana juga ataupun orang Indonesia yang tinggal di sana seperti itu Banyak juga yang suka karena situasinya ya kondisinya antriannya disiplinnya dan lain sebagainya Dan itu menjadi contoh baik bagi kita semua jadi apa-apapun kalau kita istilahnya menyambut seseorang ataupun melihat lingkungannya itu baik maka kita akan menjadi baik Tapi kalau lingkungannya buruk kita akan juga menjadi buruk ya tergantung daripada kekuatan kita kekuatan iman dan takwa kita seperti itu Oke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe nya channel Ika Wulan dari channel guys linknya ada di deskripsi ya Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton